Kalau yang pasu, warna dari Nutriplus Gelnya itu sendiri lebih pekat Mungkin akan seperti... Halo teman-teman Soek Kucing, selamat datang kembali di channel Youtube-nya Soek Kucing Nah di video kali ini, gue akan sharing ke kalian semua tentang Nutriplus Gel Vitamin Kucing yang banyak digunakan oleh para pet lover ya teman-teman Baik yang punya kucing maupun yang merawat anjing ya teman-teman Nah firbang ini banyak sekali dipasukan oleh mereka-mereka seller curang Mungkin mereka ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari vitamin ini Karena vitamin ini tuh laris banget di pasaran Dan akhirnya seller-seller nakal itu berpikiran bahwa Hah, ini adalah kesempatan gue untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari vitamin ini Akhirnya mereka memasukkan vitamin Nutriplus Gel ini ya teman-teman Apakah Nutriplus Gel yang gue pegang ini adalah asli atau palsu teman-teman Yuk kita buktikan bareng-bareng Dan buat kalian semua ini sekalian informasi ke kalian yang baru saja ingin membeli Nutriplus Gel ini Kalian harus tahu dulu nih sebelum beli Apakah kalian bisa mendapatkan Nutriplus Gel ini yang asli atau malah dapat yang palsu ya teman-teman Untuk harganya sendiri satu botol ini atau satu tub ini adalah harganya sekitar Rp130.000 yang gue dapat ya teman-teman Tapi tergantung juga dari toko yang jual Nutriplus Gel ini Isi kemasannya itu adalah Rp120.000 dan dikasihnya itu hanya sebesar gigi jagung saja Per sekalian ngasih ke setiap kucing teman-teman Gimana enggak? Ini Rp130.000 ngasihnya cuma sedikit Menurut gue sih ini worth it banget ya teman-teman Tetapi masalahnya ya itu Gimana kalau kalian udah ngeluarin duit sebesar Rp130.000 Tetapi kalian malah dapat yang palsu ya teman-teman Yuk kita buktikan apakah Nutriplus Gel yang gue pegang ini adalah asli atau palsu Dan gue udah googling ciri-ciri Nutriplus Gel yang palsu itu seperti apa ya teman-teman Simak pembuktian Dan ini adalah bentuk dari kemasan Nutriplus Gel ya teman-teman Di depan kalian bisa langsung melihat tulisan Firbuck ini Yaitu produsen yang membuat Nutriplus Gel ini ya teman-teman Kemudian disini ada tulisan Nutriplus Gel dan disini ada tulisan semacam kayak klem-klemnya Nutriplus Gel ini ya teman-teman Ini adalah bentuknya tube atau kayak semacam odol dan isi dari perkemasannya itu adalah 120,5 gram ya teman-teman Kemudian di ujung sebelah sini kalian bisa melihat bahwa disini ada gambar guguk atau gambar anjing sama gambar empus atau gambar kucing Kita beralih ke bagian belakang disini kalian akan melihat expired dari Nutriplus Gel ini ya teman-teman Disini tertulis 8 Agustus 2022 Nah kemudian kita balik lagi ke belakang disini kalian akan langsung melihat kandungan-kandungan vitamin yang terdapat di dalam Nutriplus Gel ini ya teman-teman Yaitu teman-teman disini ada tulisan yang warna kuning composition per 100 gram Jadi tulisan-tulisan vitamin yang ada disini itu adalah kandungan yang terdapat dari setiap 100 gram Nutriplus Gel ini ya teman-teman Jadi bukan kandungan dari tube full 120,5 gram ini ya teman-teman Ingat ini adalah kandungan per 100 gram Kemudian kita balik lagi ke sebelah sini kalian akan melihat seperti ini tulisannya Kalian bisa baca sendiri ya teman-teman Nah disini ada aturan pakaiannya Nah kemudian kita langsung buka aja Nutriplus Gel ini dari wadahnya seperti apa ya teman-teman Ini dia bentuk dari Nutriplus Gel ini Oh iya Nutriplus Gel ini akan nanti gue kasih ke kucing-kucing gue dan kalian akan melihat apakah semua kucing-kucing suka dengan vitamin Nutriplus Gel ini ya teman-teman Ini bagian dari depan tubenya ini ada tulisan seperti ini teman-teman Sama dengan tulisan yang terdapat di luar boxnya seperti ini Tetapi untuk di luar boxnya ada tulisan fear bug disini tidak ada tulisan animal healthnya kayak gini ya teman-teman Dan ini untuk klaim-klaimnya seperti ini Kemudian kita putar lagi ke belakang ada apa Nah disini ada tulisan isi dari kemasannya Dan disini sama dengan tulisan yang ada di luar boxnya ya teman-teman Nah ini dia teman-teman cara membedakan Nutriplus Gel yang asli dengan yang palsu ya teman-teman Yang pertama dari box kemasannya Kalau yang palsu itu ada tulisan animal health sama dengan tulisan yang ada di tubenya ini ya teman-teman Kalau yang gue punya kebetulan ini disini kosong tidak ada tulisan animal health Itu adalah salah satu ciri yang mudah kalian temukan di Nutriplus Gel atau ciri perbedaan Nutriplus Gel yang asli dengan yang palsu Kemudian ciri yang kedua kalian bisa bedakan di bagian expired yang tertera di box kemasan ya teman-teman Kalau yang palsu di box kemasannya itu tidak dituliskan tanggal kadaluarsanya Tetapi hanya dituliskan bulan dan tahunnya saja ya teman-teman Itu adalah ciri-ciri termudah yang kalian bisa bedakan antara Nutriplus Gel yang asli dengan yang palsu Kemudian yang berikutnya kalian bisa bedakan dari tutup tubenya ini atau dari tutup kemasan Nutriplus Gel ini ya teman-teman Kalau misalkan tutupnya ini lebih dari 2 cm atau sama dengan 2 cm itu adalah palsu ya teman-teman Karena tutup tubenya ini lebih pendek untuk yang asli dan lebih panjang untuk yang palsu Kita akan langsung ukur dan buktikan apakah Nutriplus Gel yang gue punya ini tubenya atau tutupnya itu lebih panjang atau lebih pendek Yuk kita buktikan Di sini gue udah punya penggaris dan gue akan langsung mengukur tutup Nutriplus Gel ini ya teman-teman Dan yang gue punya ini adalah kurang dari 1,5 cm Dan untuk yang palsu dari sumber yang gue bisa percaya tutupnya itu lebih panjang Kemungkinan bisa mencapai 1,5 cm atau mau mencapai 2 cm ya teman-teman Dan gue cuma 1,5 cm saja itu pun tidak sampai ya teman-teman Nah berikutnya ciri-ciri Nutriplus Gel yang asli dan yang palsu itu kalian bisa langsung bedakan dari warna vitaminnya ini sendiri ya teman-teman Kalau yang palsu biasanya warnanya itu akan lebih pekat dibanding yang asli Dan yang asli itu akan sedikit berminyak ketika ditaruh di tisu ya teman-teman Gue akan langsung oleskan Nutriplus Gel ini ke tisu ya teman-teman Kita lihat apakah warnanya lebih pekat atau warnanya itu lebih cerah ya teman-teman Nah ini adalah warna dari Nutriplus Gel yang gue punya Semoga aja warnanya ini adalah warna dari Nutriplus Gel yang asli ya teman-teman Kita diamkan dulu beberapa saat untuk melihat minyak yang terdapat di Nutriplus Gel ini Karena kalau yang asli minyaknya itu akan terlihat di bagian ujung-ujung dari pasta Nutriplus Gel ini ya teman-teman Ini seperti ini yang gue punya Dan sepertinya yang gue punya ini adalah Nutriplus Gel yang asli Kalau Nutriplus Gel yang palsu Warna dari Nutriplus Gelnya itu sendiri lebih pekat Mungkin akan seperti Vita Gel ya teman-teman Vita Gel itu yang udah gue review sebelumnya Dia warnanya itu lebih pekat ya teman-teman Nah biasanya untuk Nutriplus Gel yang asli di bagian sampingnya ini Atau di bagian pinggir-pinggir vitaminnya ini ketika ditaruh di tisu itu akan berminyak ya teman-teman Nah kemudian kalian bisa bedakan lagi dari bagian ujung tubenya ini ya teman-teman Kalau misalkan disini ada tulisan expirednya itu adalah asli Tetapi kalau misalkan kalian mendapatkan Nutriplus Gel dan tidak ada tulisan expired di bagian ujung tubenya Itu adalah bisa dibilang Nutriplus Gel palsu Kemudian di ujung ekornya ini lagi kalian bisa membedakan Nutriplus Gel yang asli dengan yang palsu itu seperti ini teman-teman Kalian bisa lihat ini tuh lipatan dari ujung atau dari ekor Nutriplus Gel ini lebih rapi ya teman-teman Kalau misalkan yang palsu itu kurang rapi Nah kemudian kalian bisa bedakan dengan cara membuka bagian lipatan ujung ini ya teman-teman Nah seperti ini Kalau misalkan ujung lipatan ini lipatannya itu ada lebih banyak atau lebih dari satu Maka bisa dibilang kalau Nutriplus Gel yang kalian punya itu adalah asli ya teman-teman Ini lipatan yang gue punya ada satu, dua, tiga ya teman-teman Dan itu adalah ciri-ciri dari Nutriplus Gel yang bisa dibilang asli ya teman-teman Nah buat kalian semua yang ingin membeli vitamin ini worth it banget sih menurut gue Karena kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Nutriplus Gel ini itu complete banget ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Seperti ini ya teman-teman Nah itu dia dari teman-teman ciri-ciri atau cara membedakan Nutriplus Gel yang asli dengan yang palsu ya teman-teman Dan beruntung sih gue dapet yang asli teman-teman Mudah-mudahan sih asli Karena gue gak bisa mengecek keasliannya dengan ujilep ataupun apapun itu ya Karena biayanya mungkin kalau bentuk ujilep itu lebih mahal dari harga Nutriplus Gel ini sendiri Nah gue akan langsung kasih Nutriplus Gel ini ke kucing-kucing gue ya teman-teman Apakah kucing-kucing gue suka semuanya dengan Nutriplus Gel ini? Yuk kita langsung buktikan aja ya teman-teman Nah gue akan langsung kasih ke kucing gue yang pertama ini adalah Anis ya teman-teman Apakah si Anis suka dengan Nutriplus Gel ini? Dan gue akan langsung coba Ini kucing gue namanya Anis dan ternyata Anis ini suka Oh iya teman-teman kalian ngasihnya itu jangan banyak-banyak ya Cukup sebiji jagung saja untuk satu kucing ya teman-teman Jadi Nutriplus Gel ini selain bermanfaat banget dengan vitamin-vitaminnya Juga irit ya teman-teman Nah setelah gue kasih ke si Anis Gue akan kasih ke kucing gue yang kedua Yaitu namanya Ucup ya teman-teman Apakah Ucup suka dengan Nutriplus Gel ini? Yuk kita buktikan Ya kucing gue yang kedua pun berhasil memakan Nutriplus Gel ini Dan tandanya kucing-kucing gue itu suka Kita ke kucing gue yang ketiga ya teman-teman Ini kucing gue yang ketiga pun suka dengan Nutriplus Gel ini ya teman-teman Oke kita ke kucing gue yang berikutnya Dan ini kucing gue yang keempat Apakah dia juga suka dan apakah itu jaminan Kalau Nutriplus Gel ini disukai semua kucing Langsung kita buktikan ke kucing gue yang keempat ya teman-teman Nah ada masalah dengan Nutriplus Gel ini di kucing gue yang keempat Dan dia tidak suka Mungkin dia takut dengan bentuk dari tubuhnya ini ya teman-teman Oke kita simpen aja di tempat makannya disini ya teman-teman Biar dia makan sendiri nanti Ada sedikit tips nih buat teman-teman Yang punya kucing lebih dari satu Dan ingin ngasih Nutriplus Gel ini ke kucing-kucingnya langsung Tanpa menaruh Nutriplus Gel ini di makanannya ya teman-teman Jadi kalau misalkan kalian mau ngasihnya seperti gue tadi yang langsung dikasih dari tubuhnya ini Harap kalian bersihkan dulu setelah pemberian dari kucing yang pertama ke kucing berikutnya Dengan menggunakan tisu seperti ini ya teman-teman Kalian bisa dilap bagian atasnya Nah kemudian setelah kalian lap seperti ini kalian baru boleh kasih ke kucing kalian yang lain ya teman-teman Kita kan gak tau ya teman-teman dari kucing yang satu itu apakah kucing yang satu itu benar-benar sehat Atau memang lagi sakit atau ada penyakit apa Dan takutnya ditularkan lewat air liur yang menempel pada bagian tubuh ini ya teman-teman Mungkin ini juga salah satu kelemahan Nutriplus Gel ini ketika kemasannya ini tutup ya teman-teman Tapi kalian bisa akali dengan cara mungkin ngasih Nutriplus Gel ini memakai jari Dan dikasih ke kucing satu kemudian pakai jari lagi kekasih di kucing yang satunya lagi Tapi kalau misalkan cara ngasihnya seperti gue tadi Harap dibersihkan dulu bagian tubuhnya ini sebelum dikasih ke kucing kalian yang lain atau ke kucing kalian yang berikutnya ya teman-teman Nah itu dia teman-teman gimana cara membedakan Nutriplus Gel yang asli dengan yang palsu ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat dan tidak ada jaminan kalau semua kucing itu suka dengan Nutriplus Gel ini Ada satu kucing gua yang namanya Mugi itu tidak suka dengan Nutriplus Gel ini Tetapi di kucing-kucing gua yang lain mereka suka banget dengan Nutriplus Gel ini Wajar ya teman-teman satu di antara empat ada yang tidak suka dengan vitamin ini ya teman-teman Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua yang ingin membeli Nutriplus Gel Kalian mungkin setelah melihat video gua ini akan menjadi sedikit pertimbangan dengan cara membedakan Nutriplus Gel yang asli atau yang palsu ya teman-teman Kalau belinya di online ya kalian susah untuk membedakannya Semoga aja kalian yang ingin membeli Nutriplus Gel ini dengan cara online bisa mendapatkan seller yang amanah dan jujur ya teman-teman Oke see you next video mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian semua untuk mendukung terus channelnya suka kucing ya teman-teman Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channelnya suka kucing dari pertama ada sampai sekarang Terima kasih buat teman-teman suka kucing yang ada di Malaysia dan teman-teman suka kucing yang ada di satu negara dengan dua yaitu Indonesia teman-teman Oke see you next video mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bye